Bunda-bunda, ada pilihan menu sehat yang bisa disajikan dengan keluarga, yaitu kangkung. Selain itu, bunda-bunda bisa berikan juga dengan menu tambahan tahu. Ini dia guys, menunya baso loho yang kemarin kita udah bikin ya. Enak banget dimakan ya buat kalian. Bentuknya bulat nggak sama, nggak masalah, yang penting rasanya guys. Hmm, nyami. Jadi kemarin kita mencoba memberikan kalian resep baso loho. Mau buat baso loho, ada udang, ada daging babi, ada wortel, dan juga jamur yang sudah diiris-iris. Pakai putihnya saja. Dan tapioca satu sendok. Garam dan penyedapnya bisa di adjust ya. Step yang pertama, masukkan semua bahan ini nggak susah guys. Hanya tepungnya dimasukin ke dalam, sauce tiram, lada, penyedap rasa, garam, putih telurnya dua. Di sini aku contohin, demoin satu aja ya. Nah, di sini pakai bawang putih guys, yang sudah halus. Dan kalian menem sounnya ya, matengin dikit, potong kecil-kecil, kecil, kecil. Tapi kalau yang nggak mau, ya udah deh. Tinggal dibulet-buletin, gampang banget guys. Nanti masak air mendidih ya. Uh, enak sekali. Amin kecap asin juga guys. Jadi ini sehat buat keluarga guys. Jadi guys, ini sehat banget ya. Ada sayurannya, ada si basolohuanya. Enak banget guys. Mudah untuk keluarga dibuat.